Untuk hari ini adalah sadar akan filsafat dunia dan ajaran palsu. Saya sebetulnya tidak mau khutbah bagi hari ini, hanya ingin menyadarkan kepada jemaah di sini akan adanya filsafat dunia yang tidak menurut firman atau hikmat daripada Tuhan dan ajaran palsu yang kadang-kadang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Dan saya percaya ada banyak ajaran lain yang baik, yang berguna. Tapi pada saat ini, mari kita konsentrasi pada filsafat yang palsu, yang tidak benar, yang di luar hikmat Tuhan. Untuk ini saya meminta jemaah di sini, selama saya memberikan semua firman di sini, agar bertanya kepada roh kudus, apakah ada filsafat atau ajaran yang salah yang sudah masuk ke dalam kehidupan kita. Kalau ada, kita minta dibereskan pada pagi hari ini. Mungkin saudara pikir pengajaran ini tidak diperlukan, tapi saya minta saudara untuk membantu orang lain. Jadi apabila saudara bisa mencatatnya, pelajar ini perlu untuk diberitakan kepada orang lain, yang mungkin masih diikat oleh pengajaran palsu atau filsafat-sifir filsafat dunia. Jadi ada gunanya saudara, untuk saudara berkumpul pada pagi hari ini. Tidak ada yang sia-sia, amin. Renungan yang pasudu berikan pada saya adalah dari kolosudu ayat 8. Dimulai dengan kata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Ada dua kata yang yang menjadi perhatian bagi saya adalah pertama, hati-hatilah. Kalau Tuhan sudah mengatakan hati-hati, itu sama juga seperti ayah mengatakan para anaknya yang masih kecil. Hati-hati. Jangan pegang api. Sebab begitu kamu pegang api, ada konsekuensi yang harus dibayar. Tangannya terbakar. Demikianlah dengan firman Tuhan. Tuhan mengatakan hati-hati supaya jangan ada yang menawan. Apa sih yang tertawan? Apa sih yang menawan kehidupan kita? Apabila kita sudah kena filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Apa yang menawan kita, saudara? Sampai kita tidak bisa bebas untuk melakukan kendaraan Tuhan. Memuja Tuhan, menyembah Tuhan dengan bebas. Ada lima hal yang penting dan kita perlu wasfada. Kita harus berhati-hati terhadap nomor satu. Jangan sampai tertawan. Kata tertawan di sini artinya mengikat atau memenjarakan kita sehingga kita tidak bisa bebas daripada ikatan ini. Itu artinya kata tertawan di sini. Hati-hati, saudara. Jangan sampai tertawan. Kita akan bicara lebih lanjut lagi apa yang tertawan dalam kita kehidupan kita. Nomor dua filsafat yang kosong dan palsu. Apakah filsafat kosong yang kosong dan palsu? Itu adalah filsafat yang hampah yang tidak ada gunanya bagi kita dan palsu. Palsu itu artinya berlawanan dengan yang benar. Nomor tiga ajaran turun-temurun. Saya percaya orang tua kita mungkin mengajarkan kita sesuatu. Banyak yang baik, saudara. Yang diajarkan oleh orang tua. Tetapi ada beberapa hal-hal yang tidak menurut pengajaran pengajaran Kristus. Jadi ada beberapa pengajaran-pengajaran yang turun-temurun atau superstitious mungkin tahayul apapun itu juga itu akan menawan kita. hati-hati. Nomor empat kita harus berhati-hati terhadap pengaruh roh dunia. Ini arti pengaruh dari sistem dunia ini. Di sekolahan, TV, apapun juga. Dan kita lihat di situ belum tentu semua yang bagus dan baik untuk kita. Kita harus disurna itu atau berhati-hati melihatnya atau menolaknya. karena mereka tidak menurut ajaran Kristus. Kita akan discuss atau belajar di lima hal ini. Sehingga kita benar-benar dapat berkat untuk pagi hari ini. Amen. Nomor satu, jangan sampai tertawan. Pertanyaannya tadi, mengapa kepercayaan di luar Kristus akan menawan kita? Why? Firman Purnal mengatakan demikian, waspadalah. Kata waspada sama juga kata hati-hati. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini artinya guru-guru atau orang-orang yang palsu. Tidak menyatakan kebenaran Tuhan, tapi menyatakan sesuatu yang di luar kebenaran Tuhan. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, keratanya baik saudara. Keratanya halus seperti domba. Keratanya tidak mempunyai daya untuk untuk merusakkan kita atau menyakitkan kita. Tetapi sesungguhnya mereka ada apa? Segalanya buas atau iblis saudara. Yang datangnya hanya untuk apa? Membunuh, mematikan, whatever it is. Yang datang untuk membunuh jiwa roh kita sehingga kita tidak dapat lagi dengan bebas menguja menyembah Allah yang benar. Apa yang tertawan? Roma 5 ayat 8 menyatakan yang demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging hidup selalu dalam kedagingan mereka memikirkan hal-hal yang dari daging memikirkan di sini bicara tentang pikiran bawah sadar subconscious mind. Sesuatu yang kita terima pertama sadar tetapi lama-lama itu akan menjadi suatu kehidupan di dalam kita sehingga kita tanpa sadar lagi sudah melakukan itu, melakukan apa yang diajarkan. Jadi sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan tanpa sadar hal-hal yang dari daging. mereka yang hidup menurut roh memikirkan tanpa sadar di bawah sadar mereka hal-hal yang dari roh. Ini sama juga saudara kalau saya pakai kata brainwash mungkin katanya itu negatif tapi semuanya dari kita itu akan di brainwash di brainwash artinya pikiran kita dibersihkan brainwash dibersihkan cuman kadang-kadang kalau kita dapat dari pikiran dari dunia ini apapun yang dari dunia ini akan mengotorkan kita bukan dibersihkan tapi dikotorkan tapi firman Tuhan itu akan membersihkan kita kita di brainwash dengan baik saudara maksudnya kata brainwash itu bukan satu yang kita perlu alergi kita sekarang di brainwash untuk negatif atau positif maksudnya itu di Roma 2 12 ayat 2 firman Tuhan mengatakan renew your mind biar kita di brainwash menjadi positif hal-hal yang dari Tuhan yang kita dapatkan sebab pikiran bawah sadar ini akan membawa kehidupan kita 80% dari kehidupan kita itu berjalan di atas pikiran bawah sadar contohnya kalau saya sudah biasa tiap hari jalan ke satu jalan ke kanan tanpa sadar saya akan kesona terus tapi kita harus konsentrasi 20% ini saya harus ke kiri pada saat ini baru saudara ke kiri kalau enggak saudara ke kanan karena tanpa sadar saya akan melakukan hal-hal karena kebiasaan nah ini yang akan menawan kita saudara pikiran ini akan menawan kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan maka itu filsafat-filsafat apapun juga yang kita terima yang palsu itu akan menawan pikiran kita membawa kita menjurumuskan kita kepada satu tempat dimana kita tidak lagi mau mengenal Tuhan kita apakah filsafat yang kosong dan palsu itu saya akan bicarakan tiga karena saya tidak mau konsentrasi pada filsafat-filsafat ini tapi saya mau konsentrasi pada firman Tuhan nomor satu adalah evolusi humanism dan materialism kata evolusi sendiri bagus itu artinya berkembangan berkembah berkembangan dalam waktu jadi perkembangan dalam waktu jadi kalau ada perkembangan dari yang simple menjadi canggih seperti teknologi kedokteran itu evolusi yang baik tetapi ada satu evolusi teori evolusi yang yang bisa menjurumuskan kita itu adalah teorinya Darwin evolution teori membahayakan kita setelah karena teori ini menyentang kebenaran Allah sebagai pencipta kalau teori ini sudah masuk ke dalam kehidupan kita saya diajarkan teori Darwin waktu di SMA saya masih ingat pada saat itu saya sendiri bertanya masa saya dari monyet saya ngaca saudara ini masa saya dari monyet mungkin saya pikir Darwin waktu memikirkan hal ini saya katanya kayak monyet saya pasti dari monyet ada sesuatu yang membuat saya berpikir pada saat itu apakah saya betul-betul dari monyet atau Tuhan yang menciptakan saya kalau kita berpikir kita seperti Darwin katakan datang dari kodok kodok itu menjadi monyet evolusi dari monyet ke manusia artinya kita manusia itu tidak mempunyai roh tidak bisa bercampur dengan Tuhan saudara pernah lihat monyet masuk ke gereja minta ampun nangis-nangis disini manusia berbeda sekali DNA-nya jin-nya semuanya dengan binatang beda gak sama saudara tetapi kenapa ini diajarkan di sekolah-sekolah itu yang boggle my mind karena di Amerika Kanada sekarang doa sudah didiadakan lagi tetapi teori evolusi ini masih diajarkan itu bahaya saudara untuk anak-anak kita sedangkan firman Tuhan mengatakan demikian Matthew 19 ayat 4 jawab Yesus tidakkah kamu baca bahwa iya Tuhan yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan tegas sekali firman Tuhan mengatakan demikian kalau Darwin mengatakan sesuatunya beda kita perlu tolak itu saudara berfirman Allah kejadian 1 ayat 26 bayarlah kita Allah tidak tunggal menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita rupa Tuhan kalau manusia berasal dari monyet bagaimana dengan gambar dan rupa Allah apakah Allah dari monyet datangnya coba saudara pikir masuk akal tidaknya ini tapi ini diajarkan di sekolah sekolah orang beberapa berkata dalam hatinya tidak ada Allah perhatikan apa yang firman Tuhan katakan busuk dan jijik perbuatan mereka tidak ada yang berbuat baik mas pun 14 ayat 1 di mata Allah kalau kita mengatakan tidak ada Allah itu suatu perbuatan yang jijik di hadapan Tuhan ada satu anak perempuan yang masih kecil SR datang ke mamanya mama saya diajarkan di sekolahan tentang evolusi mama bilang kita datang dari mana mamanya bilang Tuhan membuat kita membuat Adam dan Hawa mereka punya anak dan akhirnya kita jadi anaknya masih bingung bang confused datang ke papanya dua hari lagi bah kita datang dari mana sih si papa bilang ya kita datang dari monyet ini anak confused baik lagi ke mamanya dimana kita bisa diciptakan Tuhan sebagai manusia tapi on the other hand kita datang dari monyet ya ibunya bilang begini dah saya katakan kepada kamu family mama Tuhan ciptakan family papa yang apa papa katakan confused ya anak-anak itu nomor satu saudara teori evolusi nomor dua humanism ini pun masuk ke dalam pengajaran ini masuk ke dalam masyarakat di Eropa di Amerika dimana mana humanism is a philosophy which focuses on man as a measure of things the highest order of intelligence humanism denies the assistance of God or any object of right or wrong humanism therefore not only makes no room for divine revelation but of necessity excludes it ini artinya humanism ini bahayanya di sini ada filosofi filsafat yang fokus dan melihat manusia sebagai objek yang tertinggi humanism menolak keberadaannya Tuhan dan mereka pikir adalah tidak ada yang benar semuanya no right or no wrong semuanya relatif sebab itu humanism not only makes no room for divine revelation tidak memberi kesempatan untuk Tuhan bekerja malahan menyadakan pewahyuan dan hikmat Tuhan kalau saudara ini masuk ke dalam pikiran saudara sampai saudara sadar tidak sadar menyatakan hal ini dalam kehidupan saudara repot ini yang perlu ditolak ini melawan firman Tuhan Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya kisah para rasul 5 29 kita harus lebih taat kepada siapa kepada Allah daripada manusia kita harus lebih taat kepada Allah artinya ada ada Allah di situ yang kita perlu lebih taat daripada manusia ada empat orang perabi pendeta imam dan satu humanis kumpul sama-sama bicara tentang teologi si rabi bilang begini Allahku adalah Allah dari Abraham pendeta bilang Tuhanku adalah Tuhannya Abraham si imam berkata Abraham itu sahabatnya Allah humanis bilang begini Abraham tidak perlu Allah tinggi-tinggi yang bilang kenapa sih lu bisa berbeda pendapat dengan kita semuanya bilang Allah ada itu Allahnya Abraham Allahnya kita so what tiga lawan satu I can take it tau-tau ruangan itu berbunyi ada harian Tuhan yang luar biasa di situ dan suatu satu suara yang lebih bawa mengatakan demikian aku adalah Allah nya Abraham oke dah imam di sebelah ini empat lawan satu sekarang kalau gak percaya gak percaya saudara empat lawan satu sepuluh lawan satu ya masih dia tetap berpendirian bodinya yang paling benar itu humanism kalau kita perhatikan evolusi tadi merendahkan derajat manusia kita jadi seperti binatang evolusi humanism itu meninggikan derajat manusia lebih dari Tuhan itu dua yang salah yang nomor tiga adalah materialism ini pun salah saudara kita lihat definisinya pre-occupation with or emphasis on material objects comforts and consideration with a disinterest in or rejection of spiritual intellectual or cultural values artinya orangnya materialism mengikat perhatian mereka kepada barang-barang atau harta di dunia kepada kesenangan hidup kepada pemikiran-pemikiran dunia tidak memperhatikan atau mementingkan atau menolak hal-hal yang rohani kepinteran jiwa atau kebudayaan nilai kebudayaan pada firman Tuhan mengatakan demikian saudara the love of money is the root of all evil cinta uang itu adalah akar daripada kejahatan uangnya sih baru kalau kita punya uang itu baik saudara uang itu tidak salah karena Abraham Daud Suleiman Ayub malahan murid-murid Tuhan Yesus semuanya pun orang yang berada kenapa saya dikatakan demikian murid-murid Tuhan Yesus karena selama mereka tiga tahun tiga setengah tahun bersama Yesus mereka tidak pernah memikirkan tentang keadaan keluarga mereka berluang apa enggaknya tapi mereka tetap melendir Tuhan Yesus mereka semua orang yang berada semua orang yang kaya Suleiman yang terkaya di dunia David raja yang kaya Ayub kayanya bukan main uang itu bagus saudara itu adalah satu satu apa namanya satu satu alat untuk kita hidup untuk kita bisa berkati orang lain tapi kalau kita cinta akan uang itu inilah masalahnya inilah materialism Firman Tuhan mengatakan demikian janganlah kamu mengumpulkan harta di dunia di bumi mengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga di sorga mengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya karena dimana hartamu berada disitu juga hatimu berada sekarang dimana hati kita apa kita seperti orang materialism di uang cinta uang atau hati kita cinta Tuhan kita tidak bisa mengasih dua-duanya Tuhan atau mamu ada seorang anak baru anaknya baru kaya beritanya anak ini baru beli mobil Mercedes yang 500 SL pintunya dua baru dibeli dari toko dia mau kasih lihat teman-temannya begitu dia parkir dibuka pintunya ada truk besar dari belakang nabrak pintunya habis hilang semuanya wah anak ini loncat-loncat marah-marah ada polisi situ dari saksi dia bilang belisi dimana mobil saya baru beli 100 ribu dolar habis hancur kok dimana bisa begini dia loncat-loncat marah-marah belisinya bingung dia saudara kok cinta mobil ini lebih daripada kesehatanmu sendiri kenapa lihat tanganmu tangan kirimu hilang sama-sama terak ya Rolex gue Rolex gue hilang juga saudara sampai pikirannya terpaku kepada barang-barang ini hanya lelucon tapi suatu yang kadang-kadang tanpa sadar kita memikirkan hal-hal demikian tanpa sadar sudah masuk pikiran bawah sadar ininya membahayakan ininya akan menawan kita jadi akhirnya kita cinta uang tanpa memikirkan tangan putus saudara yang penting Rolexnya hilang juga sarang apakah nomor tiga ajaran turun temurun superstition is based on the ignorant fate of an object having magical powers another word of superstition is adultery adultery itu artinya pemujaan berhala saudara kalau saudara masih percaya tahayul apa superstition yang aneh-aneh oke itu akan menawan kita sebab itu akan membuat kita cemas membuat kita takut melakukan sesuatu contohnya orang dulu berkata gini kalau ada kucing hitam liwat wah sialan kita di dalam pernikahan ada angin nge-hujan piring dipecahin tahu yuk semuanya katanya kalau piring pecahin itu belah-belahannya semuanya itulah berapa tahun kita akan menikah bukan buang duit itu piring dipecahin gak masuk akal menurut saya semuanya tapi ini yang gak masuk akal ini yang dikerjakan oleh manusia dimana kita lagi sekarang-kandang saya pernah dengar orang begini oke orang yang baru kematian jangan nengokin orang lain atau jangan ditengokin padahal orang ini yang perlu perlu sekali ditengokin karena dia punya kebutuhan untuk di dihibur maka itu ada kepercayaan kepercayaan superstition yang aneh-aneh di dunia ini yang gak masuk akal orang barat kita percaya itu angka 13 kena angka siap orang Chinese angka 4 angka kematian bukankah itu semua mengikat kita untuk melakukan kendatuan yang benar hati-hati saudara kepercayaan kematian tanpa sadar kita sudah masuk ke dalam kehidupan kita jadi memanifasikan sesuatu perbuatan yang aneh-aneh dari perkataan kita 1 Timitius 4 ayat 7 tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua latihlah dirimu beribadah maksudnya kepada Tuhan kita harus lebih mementingkan malahan melatih diri kita fokus kepada ibadah kita kepada Tuhan jangan kita buang waktu dengan ajaran orang tua turun-turun tahayul semuanya yang membuang waktu kita yang membuang energi kita saudara bahaya sekarang mungkin silahkan roh kudus silahkan roh kudus melalui saudara sini apakah kita pernah terikat oleh hal-hal demikian minta pada Tuhan bebaskan saya dari hal ini saya tidak mau lagi menerima hal-hal yang bukan dari Tuhan sebab keluaran 34 ayat 14 mengatakan demikian sebab janganlah sujud menyembah kepada Allah lain jangan adulatri memujat berbahala karena Allah karena Tuhan yang namanya semburuan adalah Allah yang semburu sebagai suatu pria apakah kita senang kalau kekasih kita istri kita main-main di luar sama orang lain itu yang terjadi saudara kalau kita melakukan superstition tahayul itu yang terjadi karena kita jangan lupa saudara kalau kita nanti semuanya di sorga kita akan menjadi kemantin Tuhan Yesus bayangin gak bagaimana kita menjadi kemantin Tuhan kalau masih punya piaraan di luar bisa saudara bayangkan betapa hati sedih hatinya Tuhan kalau kita masih tercakup akan tahayul akan superstition yang gak ada lagi satu pengantin katanya gak boleh lihat pengantin laki gak boleh lihat pengantin perempuannya sebelum altar gak tahu kenapa itu sedih saya gak ngerti idenya dimana itu yang kebenarannya malah ini lebih lagi saudara pernah tahu doang pele pemain sepak bola yang terbaik di dunia dia mempunyai pendapat kalau dia gak pakai jersey dia yang ini yang dia pakai itu dimainnya gak baik satu kali tanpa sadar dia lupa kasih jersey ini kepada satu fan kepada penggemar dia pergi mainnya jadi berantakan saudara dia minta temannya teman eh cari untuk orang yang saya kasih baju saya karena saya perlu karena saya gak bisa main lagi benar benar saudara selama seminggu dia gak pakai jersey yang sama permainannya menurun seminggu lagi temannya datang ini jersey datang mainnya bagus lagi tapi satu hal yang temannya lupa bilang ini itu jersey lain bukan yang sama dia punya jadi semuanya ini semain semuanya di pikiran dia dia bisa main bagus karena dia pakai jersey ini bukanlah itu suatu tahayul yang aneh sekali itu semuanya saudara kalau saudara baca tentang tahayul ini di internet itu lucu sekali yang aneh aneh yang gak masuk akal semuanya nomor 4 pengaruh roh dunia tetapi sekarang sudah kamu mengenal Allah atau lebih baik sudah kamu dikenal Allah bukan hanya kita mengenal Tuhan tapi Tuhan pun mengenal kita siapa kita satu bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin yang tidak mempunyai kuasa apa-apa dan mulai memperhambakan dirimu kepada mereka kenapa jangan seperti jemaat galatia yang membuat kesalahan ini saudara mereka sudah percaya pada Tuhan tapi perlu ditambahkan sesuatu Jesus plus plus ini plus tahayul plus filsafat yang palsu Jesus plus tadi kita sudah nyanyikan lagu itu He is all we need kita hanya perlu Tuhan satu itu Tuhan Yesus yang kita perlukan kita gak perlu lain-lain lagi saudara kita gak perlu lagi pengaruh dari dunia ini yang miskin dan lemah sebab kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan Nabi-Nabi Parsu itu atau guru-guru Parsu sebab roh yang ada di dalam kita di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ada amin disini kita bisa menolak kalau ada roh-roh atau suatu yang akan menyerang kita kita bisa menolak itu karena roh yang ada di dalam kita roh Kristus yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini 1 Johannes 4 ayat 4 nomor 5 tidak menurut ajaran Kristus perhatikan firman Tuhan sini awasilah dirimu sendiri perhatikan diri sendiri jaga-jaga diri kita sendiri dan awasilah ajaranmu sebab apa yang kita katakan kepada orang lain itu mempunyai pengaruh yang besar bertukunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu jadi keselamatan diri kita tergantung daripada bagaimana kita membawa diri kita dan semua orang yang mendengar kamu dan apa yang kita katakan kepada orang lain itu akan mempengaruhi orang lain hati-hati dengan ajaran kita hati-hati dengan apa yang kita katakan karena itu akan menjerat orang menawan orang lain jika kamu jika kamu tetap dalam firmanku kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu hanya satu yang bisa memerdekakan kita saudara firman Tuhan kebenaran Tuhan hanya itu satu ayat dan lain kita buang lepas kepenuhan hidup dalam Kristus ini kinnya disini sebab di dalam dialah di dalam Tuhan Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kalahan dan kamu telah dipenuhi di dalam dia dia adalah kepala semua pemerintahan dan penguasa jadi Tuhan Yesus adalah kepala dia yang kontrol semuanya saudara pemerintahan apakah itu pemerintahan atau penguasa penguasa dunia dia adalah kepala dari semuanya dia yang mempunyai kuasa atas semuanya kalau kita bergantung kepada Tuhan Yesus itu kepada Tuhan Yesus satu kita pun seperti ini kita dapat menjadi memuasai pemerintahan dan penguasa lain pertanyaan yang saya menyatakan kepada jemaat disini jikalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus mengapa kita perlu menambahkan kepercayaan lain lagi why mengapa sudah mengecap sumber air yang bersih dan menyegarkan kita menggantikannya dengan sumber air yang kotor why saya panggil Asr untuk maju ke depan kita akan berdoa sesudah mengecap sumber air yang bersih dan menyegarkan mengapa kita menggantikan ini menjadi kekotoran bagi kita why biarlah pertanyaan-pertanyaan ini akan sudah pikirkan renungkan di rumah dan saya percaya roh kudus akan membantu saudara untuk membereskan jangan sampai kita tertawan terikat oleh filsafat-filsafat pengajaran-pengajaran yang tidak benar mari kita berdoa Allah Bapak di syurga terima kasih Tuhan atas firman-Mu dan kami percaya kami sudah disadarkan bahwa yang kami perlukan hanya engkau Tuhan pada saat ini kami tolak semua pengajaran palsu filsafat palsu apapun yang tidak bukan daripadamu Tuhan tidak tolak dalam nama Yesus Kristus itu tidak akan hidup lagi dalam kehidupan kita yang kita perlukan adalah sumber air yang bersih Yesus Kristus Tuhan kita dimana kami dapat menikmati ini Tuhan dengan bebas dengan merdeka tanpa ada yang menawan kita terima kasih Tuhan sekali lagi atas firman-Mu yang sudah membebaskan memperdayakan hati kita pada saat ini juga jemaat-Mu datang kepadamu Tuhan memberikan persembahan perpualan mereka kepadamu jadikan ini berkat bagi kami semua di sini berkat untuk gereja-Mu berkat untuk orang-orang sekeliling kami semua di sini untuk memperlebar kerajaan-Mu berikan kami hati Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu dengan baik dan benar berikan kami hati yang sukarela memberikannya kepadamu karena kami tahu ini adalah untuk kebaikan diri kami sendiri sebabkan nama Tuhan Yis searah kami hidupkan sudah berdoa dan mengucap syukur Amen